Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting kamera HP Realme C33 Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ya teman-teman kita ke tutorialnya Yang pertama saya coba buka kamera HP ini terlebih dahulu Dan sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu kita ubah dari setelan kamera HP Realme C33 ini Nah, yang pertama kita pastikan ada di bagian foto sebelum mengatur yang bagian video Nah, di sini untuk masuk ke pengaturan kamera ketuk ikon jeruji di pojok kanan atas Maka selanjutnya kita akan diarahkan ke pengaturan kamera Oke, pengaturan yang pertama adalah lokasi penyimpanan Teman-teman ketuk di bagian lokasi penyimpanan Kalau di HP Realme C33 kita ada memori eksternalnya atau memori cardnya Maka di sini akan ada dua pilihan Yang pertama telpon, kemudian yang kedua memori eksternal Jadi, kalau misalnya teman-teman mau menyimpan hasil foto di kamera Realme C33-nya Ke memori eksternal, maka di sini pilih yang eksternal Berhubung di HP saya nggak ada memorinya Maka di sini saya tetap biarkan di telpon Kemudian untuk tindakan tombol volume Nah, ini teman-teman bisa biarkan rana, volume, atau perbesar Kalau kita pilih yang perbesar Maka jadinya seperti ini teman-teman Ketika kita menggunakan tombol volume Ini nantinya bisa menjadi som out atau menjadi som in Nah, jadinya seperti ini Oke, kita lanjut lagi Di bagian pengaturan Kemudian di bagian bunyi Ini kalau misalnya teman-teman nggak mau mengaktifkan bunyi kamera Kita bisa matikan seperti ini Lalu untuk simpan informasi lokasi Ini teman-teman bisa matikan atau bisa biarkan saja Dan yang terpenting adalah di bagian rasio aspek foto Nah, ini adalah skala fotonya Untuk pengaturan defaultnya Biasanya dia menggunakan 4 banding 3 12,6 megapiksel Jadinya di sini nggak full layar teman-teman Biar full layar Kita pilih yang 16 banding 9 Nah, yang ini Jadi kalau kita coba tekan kembali Dia akan menjadi full screen seperti ini Atau lebih besar Nah, selanjutnya Di bagian kualitas gambar Untuk mendapatkan hasil foto terbaik Teman-teman bisa pilih yang super halus Sedangkan untuk bagian tambahkan tanda air Ini adalah watermark Kalau kita aktifkan Maka nanti ada watermarknya seperti ini Oke, saya coba terlebih dahulu Nah, di sini ada watermarknya Shot on Realme C33 Selanjutnya di bagian timer Ini kalau misalnya teman-teman Mau mengatur timer Bisa pilih 3 detik sampai 10 detik Atau bisa matikan Dan di bagian garis komposisi Ini teman-teman bisa pilih Peta, spiral, silang, dan bingkai Kalau kita pilih yang silang Maka jadinya seperti ini Jadi di sini ada garis silangnya Untuk pengaturan lainnya Bisa teman-teman biarkan Sekarang kita lanjut lagi Di bagian pengaturan video Nah, kita masuk ke video Lalu ketuk icon jeruji Di pojok kanan atas Untuk masuk ke pengaturan videonya Nah, untuk di bagian atas ini Ini sama seperti yang di bagian Setelan kamera tadi Bedanya adalah pada bagian ukuran video Nah, di sini untuk mendapatkan hasil Atau kualitas video yang lebih bagus Teman-teman bisa pilih HD 1080p 30fps Jadi untuk Realme C33 itu Mentok di 30fps teman-teman Nah, sedangkan untuk pengaturan Yang lainnya ini teman-teman bisa biarkan Dan sekarang kita coba Untuk menggunakan kamera HP Realme C33 ini Oh ya, untuk mengunci fokus kamera Ini teman-teman silakan ketuk dan tahan Di bagian layar Misalnya saya mau mengunci fokus kamera di bagian sini Maka teman-teman ketuk dan tahan Di bagian layar HPnya Atau di bagian sini Sampai ada tulisan AE atau AF di kunci Nah, di sini kalau ada tulisan di kunci kayak gini Artinya untuk fokusnya itu di kunci di bagian sini Sehingga ketika ada objek yang bergerak Maka untuk fokusnya tetap Jadi dia fokusnya tetap di sini teman-teman Oke, langsung saja kita ambil fotonya Dan hasilnya seperti ini Untuk video kita coba juga ya Dan hasilnya akan menjadi seperti ini Oke, demikianlah yang dapat saya bagikan Seputar cara setting kamera HP Realme C33 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati